Ya dulu mungkin kita teringat kan dengan masa-masa dulu ketika kita masih kecil atau ketika kita masih remaja Kita membentak ibu kita Dan bahkan itu di wajah ibu kita Apa kita gak sadar Rasulullah SAW pernah bersabdal? Umur umatku itu hanya 60, berkisar 60 sampai 70 saja, selesai Dan sedikit yang melewati umur tersebut Maka dari itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Rasulullah SAW Hala kamin ummin, apakah engkau masih memiliki ibu? Itu kata Rasul, Rasul bertanya Hala kamin ummin, apakah engkau masih memiliki ibu? Maka sahabat ini mengatakan naamnya Rasulullah Iya wahai Rasul, aku masih memiliki ibu, aku masih ada ibuku Maka apa kata Rasul, falzamha, falzamha, engkau harus serta ibumu Kenapa? Sebelum dia pergi Karena surgamu itu ada di bawah telapak kaki ibumu Itu kata Rasul Ibu itu hanya diciptakan sekali Dan umur ibu kita itu berapa? Mungkin ada yang sampai 60 saat ini Udah sampai 60 ibu kita Sungguh surga itu ada di bawah telapak kaki ibu Itu kata Rasulullah SAW dalam hadith yang hasil Rasulullah SAW juga telah bersabda Al-walidua'u satu abu'abil jannah Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah Kalau kau mau silakan Kau silakan pintu itu Kalau kau mau maka jaga pintu itu Itu kata Rasulullah SAW Itu kata Rasulullah SAW Jaga pintu itu Kenapa? Karena ibu itu cuma diciptakan sekali dalam hidup Kalau sudah meninggal Udah gak ada lagi Dan itulah makanya Allah SWT saling menyandingkan Antara ibadah kepada Allah Dengan berbakti kepada orang tua Apa kata Allah? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا Dan Rabbu Allah SWT telah memerintahkan Agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا Dan kepada kedua orang tua Engkau berbuat baik Kalau orang tua kita sudah mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah Di akhir ayat bakal sudah selesai Apa yang akan tersisa nanti? Pintu surga kita sudah tertutup Itu kata Rasulullah SAW Terima kasih telah menonton!